Kata mereka pasangan bertengkar itu normal. Kata mereka, jangan khawatir, semua orang bertengkar itu membuat hubunganmu lebih kuat juga. Tapi apakah ia bertengkaran yang terjadi bagi kantor dinitas? Biarkan seperti itu, kalian akan baik-baik saja. Kalian hanya butuh jarak dan ruang sejenak. Jarak adalah hal terakhir yang kubutuhkan. Terseret di lantai, terdorong ke tembok. Bukankah harusnya aku lari? Tapi malah aku semakin lekat dengannya. Tapi mengapa? Kenapa aku tidak bisa pergi? Apakah karena tampaknya aku tidak bisa mengenali diriku sendiri? Lebih baik memilih sesuatu yang kubenci tapi bisa kumiliki daripada memilih sesuatu yang aku biasa-biasa saja tapi tanpa petunjuk akan apa dan siapa diriku ini? Apakah aku seputus asa itu? Tidak ingin sendiri dan tidak mempunyai ingatan akan apa dan siapa diriku sampai aku memilih untuk menghancurkan diriku sendiri agar aku bisa sadar akan ditetasku, tak peduli apa itu. Mengapa aku seperti ini? Kenapa aku sangat terikat dengan kekacauan dan kehancuran lalu? Kalau aku terikat dengan gagasan identitas sama dan fiktif ini Apakah itu berarti aku yang salah, bukan dia? Apakah aku yang harus disalahkan untuk bekas cek-cak buka ini? Memarah, ukam, cacian maki, siksaan mental, fisik, dan emosi ini? Apa ini yang disebut cinta yang alot? Bukan karena kepentingan antara pasangan, namun antara dirimu sendiri Karena kalau memang begitu, ya cinta yang alot lah yang aku punya Cinta yang alot adalah jati diriku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!